Hai guys, welcome back to my channel, meet me again, Vida Hari ini gue mau membahas mengenai salah satu home appliance dari brand Oxon Ini dia barangnya, ini adalah Oxon Multi Food Steamer tipenya OX262 Kita akan memperoleh garansi 2 tahun sejak tanggal pembelian Kemudian untuk bahannya sendiri terbuat dari bahan plastik Ini ada 3 tingkatan, 1, 2, 3 Yang pasti plastiknya udah food grade dan BPA free Kemudian untuk bagian bawahnya itu, ini tempat kita ngotakin airnya ya Ini terbuat dari bahan stainless Nah, konsumsi wattnya sendiri ketika bekerja adalah 650 watt Dengan maksimal penggunaan waktunya itu timernya hanya sampai 60 menit saja Tapi kayak lo gak perlu menggunakan sampai 60 menit untuk menghasilkan makanan dari steamer ini Ini itu bisa dipakai untuk nge-steam daging, salt, even kayak manasi nasi, buat kue, nge-steam sayuran apalagi itu gampang banget Dan bandrol harganya menurut gue cukup affordable, itu sekitar Rp 990.000 Di marketplace, ya kecuali kalau misalnya ada diskon atau special price bisa pastinya lebih rendah dari itu Alright guys, hari ini gue mau membuat sebuah jakesu ya Jagung keju susu dengan menggunakan okson ini tuh gampang banget Waktu pemprosesannya hanya 10 menit Ini gue buat untuk anak gue yang memang suka banget Menurut kita kan tau kayak jajanan di pasaran itu yang namanya jagung keju susu jadi kayak jagung yang udah dikukus itu terus di dalam cup Itu kita suka makan tuh enak banget deh Harganya cuma kayak di luar itu Rp 10.000 Tapi kalau kita buat sendiri tentunya harganya ngapas sampai Rp 10.000 per cupnya And yang pasti kalau buat di rumah homemade pastinya lebih steril, lebih bersih Apalagi di masa pandemi begini kita kayak curiga kiri kanan nih, steril gak ya So, just to make sure kalau misalnya kita yang kita konsum itu adalah makanan sehat Just make it at home, because it's so easy to make it at home Let's do it guys Namanya sebenarnya familiarnya itu jakesu, jagung keju susu Tapi hari ini gue nggak, I don't pour some milk Jadi let's call it jagung keju untuk cemilan anak-anak di rumah Jadi bahan utamanya itu simple banget Ada air aqua nih, air mineral nih tentunya 400 ml liter Dan frozen corn Ini ya berapa banyaknya, terserah lo ya Kalau mau bikin banyak ya banyak, mau bikin nggak begitu banyak ya udah Nah, yang gue pakai di sini itu Frozen cornnya itu dari merek Golden Firm Ini tuh banyak sih dijual Dan bisa gampang banget ditemukan supermarket-supermarket Seputaran rumah Nah, caranya gampang Jadi ini loksurnya ini kan ada 3 tingkat nih 1, 2, 3 Yang paling besar itu di paling bawah Nah, jadi setiap tingkatannya itu ada bolong-bolongannya kayak gini Ini fungsinya supaya kalau kita misalnya nge-steam Langsung 3 jenis secara bersamaan Ini kan ya matang semua karena kan uapnya itu akan masuk melalui celah-celah bolong-bolongannya ini Jadi setiap tingkatan itu Dan ada pengocinya ya, ini nih untuk setiap tingkatan Jadi memang setiap tingkatannya itu ada bolong-bolongnya Nah, untuk bagian paling bawah itu Dilengkapi dengan kayak wadah begini nih Jadi ini wadahnya memang udah tahan panas Ini untuk meletakkan sesuatu yang kecil-kecil Yang ukuran partikelnya itu kayak lebih kecil dari bolongan-bolongan yang ada disini Sehingga kalau kita letakkan bisa tembus ke bawah Jadi kita bisa letakkan di wadah ini Nah, karena jagung termasuk Karena dia yang kecil-kecil Jadi yang gue akan meletakkan disini Kayak gitu Tapi pertama-tama sebelum kita masukkan jagungnya Kita masukkan airnya dulu Nah, ini kita tinggal buka yang hitamnya Kemudian ini adalah tempat kita menuangkan air Ini gue ada airnya 400 ml Jadi kita tinggal buangkan Udah Sebenarnya ya untuk di bagian kita menuangin airnya ini Udah ada tanda maksimalnya sih Jadi kayak ada tanda maksimal garis Disini, kalian enggak? Nih, disini Jadi kayak airnya jangan lebih dari itu gitu Ada indikatornya Nah, jadi ini 400 ml untuk ngesting jagung Udah cukup sih Karena kita ngestingnya juga nggak lebih dari 10 menit Terus kita letakkan yang hitam ini Lalu Nah, ini wadah yang paling besar Tinggal kita letakkan aja Nah, dan jagungnya Dituangkan ke sini Kemudian Tinggal diletakkan aja disini Lalu ditutup Ketika proses steam berlangsung Terus ke senggol Yang nggak bahaya Karena kan kalau pungkak kan juga panas Tapi jangan disini Lalu ditutup Oke, sekarang tinggal kita Nyalain timernya Ini itu Gue set di 10 menit Nih Angka 10 nih ya So, kita tunggu sampai 10 menit ya guys Nanti kalau udah 10 menit dia akan bunyi Ting Artinya selesai Kita tunggu ya guys Untuk gue parut Karena nanti akan gue taburkan sebagai topping Kita parut ya guys Jadi guys, ini udah ada keju Nanti untuk kita taburkan sebagai topping Gue mau naruh di bagian bawah dan bagian atas Untuk anak gue Karena kebetulan anak gue suka banget makan keju Oke You hear that sound? Guys, udah manteng Jadi hati-hati kita kalau lagi ngebuka Karena kan ada uang panasnya ya Kita buka dari sini dulu Satu Ada dua Kemudian pelan-pelan hati-hati Kenal face-nya mukanya Ini itu dilengkapi dengan Penampang Tetes air Namanya sih begitu ya Penampang tetesan air Jadi supaya Airnya gak kemana-mana gitu Jadi Ada tempat untuk Penampangnya Oke Jadi ini udah jadi Jagungnya Hmm 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 Matung guys Jadi sebelum kita campurkan dengan Kita taburkan dengan keju Kita masukkan dulu blue band Sekitar Setengah sendok Secukupnya lah ya Kalau gue sih namanya Sekitar setengah sendok teh Lalu kemudian Di Omok-omok Diaduk-aduk Dicampurkan maksudnya guys Setelah blue bandnya tercampur Kemudian kita ambil wadah Gue pakenya wadah ini Kita tuangkan dulu kejunya Untuk lapisan di bagian bawah Lalu Kita masukin jagungnya Ini tuh sebenernya kayak jagung Keju kalau diluaran itu kan Dicampur dengan kayak Apa sih Pool cream ya Susu kental manis gitu Tapi kalau gue sih I prefer Enggak Ngepakai Jadi cukup dengan pakai margarine aja Terus dicampur dengan keju Gue rasa Hmm Kayak lebih Bagus begitu aja deh Kalau untuk disajikan Buat anak-anak ya Lalu kemudian bagian atasnya Kita taburkan lagi dengan Topping keju Hmm Tunggu menit guys Hai guys Jadi ini sekarang cornnya udah jadi Tuh buat jadi cemilan sore Buat anak-anak gue Nih orang dua udah disini So ayo kita denger gimana Testimony mereka Which one? Do you like this corn? Do you want to taste it? Yes me too Okay Wait Would you first Taste it Let me taste the cheese That will be second Hmm Wait not yet Not yet Wait What do you think sayang? Good Do you like it? Okay Now let me Let me Take one spoon For you my little boy Open your mouth Hmm Yummy Yummy You like it? How does it taste? I mean Can you describe What the taste? In a word please Really delicious Really delicious? You like it? You're so perfect On my camera Which one? I want to eat You want to eat? Okay One more bite Hmm How does it taste? Yummy And enak And enak You have to say something to me please Thank you mommy Oh you're welcome little boy And you? Thank you Oh you're welcome little princess Okay guys Anak-anak suka Guys that's all for today Sekian dulu Sedikit review Mengenai Oxon Multi-food steamer ini Kalau di rumah gue sendiri sih Gue pakai ini untuk kayak Buat cemilan buat anak-anak Kayak tadi ngerebus jagung Gue pakai juga untuk mengkukus sayuran Untuk kayak masak bapau Bapau itu kan juga dikukus ya Bisa menggunakan ini Nah untuk teman-teman yang juga dalam program diet Dan menjaga berat badan tubuh ideal juga Barang seperti ini tuh It must have item ya Karena Ya emang ini menjadi Akan menjadi Main food processor ya Untuk membuat makanan-makanan yang Rendah lemak dan kalori Seperti itu Alright guys Thank you for watching my video Please support me Subscribe my channel And if you really like and enjoy this video Give me a thumbs up Share, like, and comment And feel free to write any suggestion in the comment box below Until next time guys Bye-bye